Hai semua gimana kabarnya? Jadi di video kali ini kita akan coba untuk bahas seputaran Luna ya Luna dan juga UST seperti yang kita tahu dalam fase migrasi dari Luna dan juga UST itu akan berubah nama menjadi LUNCH dan juga USTC Nah karena adanya migrasi ini menyebabkan di beberapa exchange itu perdagangan untuk Luna itu dihapus atau dinonaktifkan Seperti di Tokocrypto dan juga Binance itu terakhir bisa diperdagangkan menggunakan BUSD tapi sekarang sudah di-close semua Sehingga kita tidak bisa melakukan transaksi untuk coin dan juga token Luna dan juga UST ini Nah meskipun begitu kita perlu untuk menunggu nih karena proses daripada migrasi ini mungkin akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan Nah proses tersebut itu sudah didukung untuk beberapa exchange seperti Tokocrypto, ada Maxi, Bybit, kemudian Binance Itu juga sudah men-support Lalu kemana nih jadinya coin atau token dari Luna? Nah buat teman-teman yang belum tahu Luna yang lama dan juga UST yang lama itu akan berubah Berubah nama lebih tepatnya menjadi LUNCH atau Terra Classic dan juga UST Classic Jadi dia akan berubah nama teman-teman dan untuk skemanya itu ada di sini ya Jadi ada skema bagaimana pemilik pre-attack atau sebelum diserang dan juga Luna dan juga UST yang setelah diserang itu ada pembagian airdropnya Jadi ya ini ada ketentuan mereka tentunya mereka punya untuk kategori-kategori tertentu Lalu apakah harga dari coin Luna yang lama atau Terra Classic akan sama dengan coin Luna yang baru? Nah di sini aku sudah masuk ke aplikasi TradingView dan di TradingView ternyata sudah tersedia teman-teman untuk perdagangan dari Terra Classic Terra Classic ini chartnya masih baru banget Ini aku cek di TradingView ya menggunakan exchange dari KuCoin Jadi di KuCoin sudah bisa untuk memperdagangkan Terra Classic chartnya masih baru banget mungkin baru beberapa jam atau beberapa menit terakhir Di sini aku pakai time frame 1 menit dan saat ini Terra Classic itu ada di kisaran 0,0-nya 3x14 Dan untuk Luna, Luna yang lama itu ada di kisaran 0,0-nya 3x13586 Jadi ada selisih gitu teman-teman Aku nggak tahu apakah ini harganya akan berbeda atau gimana ke depannya Cuma yang pasti untuk pergerakan dari Luna dan juga launch yang baru ini tentunya masih kemungkinan masih sangat bervariasi ya Karena memang proses migrasi yang terjadi tentunya akan membutuhkan waktu untuk coin ini kembali normal Jadi kalau misalkan kita masuk ke Luna disini aku ada sedikit kendala sepertinya Aku akan cek dia di... Oke kalau dari GetIO harga dari Luna itu ada di 0,03x16063 Jadi sekian Tapi beda juga dengan di exchange Huobi Jadi di Huobi ada di 0,03x13586 Jadi ada selisih harga gitu teman-teman Dan aku agak sanksi ini kenapa nggak bertambah ya Apakah perdagangan dari Luna atau coin Luna ini di stop Sehingga memang exchange-nya ataupun pergerakan harganya tidak bergerak Mungkin juga untuk exchange-exchange ini Perdagangan dari Luna itu ditutup sementara ya Sehingga memang pergerakan chartnya nggak gerak nih Oke kalau gitu kita akan bahas dia di Terra Classic aja Terra Classic itu ketika listing di KuCoin itu langsung mendapatkan kenaikan yang lumayan oke ya Kalau kita lihat dari time frame 1 menit ini Masih ada peningkatan ya untuk dari Terra Classic Belum ada gejala-gejala bantingan gitu teman-teman Dan buat teman-teman yang mungkin pakai exchange lain Kayak Tokocrypto atau Binance Itu sepertinya harus menunggu dulu deh Sampai migrasinya ini benar-benar selesai di exchange tersebut Karena untuk saat ini karena masih dalam proses Sehingga kita tidak bisa melakukan perdagangan dari Terra Classic Nah karena di beberapa exchange ini kemungkinan perdagangannya memang masih di stop Sehingga kemungkinan kita tidak bisa untuk tahu nih Seperti apa respon market kedepannya setelah coin ini terbuka lagi untuk diperdagangkan Mungkin kita bisa untuk cek dia di beberapa exchange lain Bentar Ini aku coba cek Oke kita akan coba cek dia di Mungkin di Bybit kali ya Cek di Bybit Untuk Luna disini Oh disini Luna USD Oh ini Lina teman-teman Apa salah ya Jadi yang pasti adalah Luna itu belum banyak untuk bisa diperdagangkan ya Jadi kalau kita cek lagi di Ini ada exchange Oke disini harga Luna itu sudah ditutup di 0,009280 Dan pergerakannya juga tidak gerak teman-teman Artinya memang di banyak exchange itu Untuk Luna itu tidak bisa Karena masih dalam proses migrasi Tapi sudah ada di Terra Classicnya Oke kita akan coba sedikit lihat perkembangan daripada pergerakan Terra Classic Nah karena chartnya ini masih baru Jadi belum banyak kita bisa ketahui beberapa tempat-tempat yang mungkin menjadi area support dan juga resistance Tentunya ini masih perlu di update untuk besok mungkin atau kapan Nah kalau kita lihat dari sini Dari harga sini Sementara sih Untuk area support atau bottom line Itu ada di kisaran 0,03x12703 teman-teman Jadi untuk area tersebut itu sudah mengalami Ataupun bisa dibilang masih jauh ya Masih jauh sekitar 8%an kalau dari harga sekarang Jadi Luna Classic ini ketika dia pertama masuk atau pertama bisa diperdagangkan di KuCoin Itu sudah bisa naik sampai 14% Dan menarik untuk kita lihat ke depannya Tapi kalau kita lihat dari market Market secara umum ya Market Bitcoin itu masih dalam fase Dia berusaha naik teman-teman Jadi sepertinya ada indikasi kalau market akan segera untuk naik Cuma kita nggak tahu bisakah dia tembus sampai di resistance di 30 Jadi di 30,4 ini ada EMA 99 Untuk Bitcoin sendiri Tentunya ini sangat perlu untuk di break Kalau Bitcoin itu Mau untuk melakukan retrace Jadi kita masih perlu waktu melihat Karena dalam fase ini sangat sideways ya Dalam beberapa hari terakhir Dari 11 Mei sampai hari ini tanggal 27 Market dari Bitcoin itu sideways parah teman-teman Dan menurutku sih ini akan berpengaruh juga sama harga Luna Kalau BTC naik Kemungkinan Terra Classic Atau LUNCH ini bisa saja juga mengalami kenaikan dalam beberapa hari ke depan teman-teman Ya semoga aja buat teman-teman nanti yang masih punya coinnya Karena kan teman-teman sekarang punya Luna di walletnya Tapi nanti akan berubah nama jadi Terra Classic Tentunya teman-teman dengan skema airdrop itu bisa untuk melakukan penjualan untuk coinnya Nah kalau pergerakan market naik ya teman-teman mungkin yang sangkut Kemarin yang udah cuan itu bisa mulai untuk distribusi lagi Bisa mulai untuk jualan lagi Ya untuk Luna sekian aja mungkin update-nya Sekarang masih baru satu exchange yang bisa memperdagangkan dari Terra Classic Kita nanti tunggu sampai dia bisa diperdagangkan di Maxi, di Bybit, di Binance, di Tokocrypto Dan lain sebagainya baru kita akan ulas untuk pergerakan dari Terra Classic Oke sekian aja mungkin update kali ini Semoga bisa bermanfaat Jangan lupa kita punya komunitas diskusi di Telegram Teman-teman boleh join, linknya ada di kolom deskripsi Dan akhir kata saya Andre, makasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!